Tutorial Transaksi Pembelian Solar Subsidi dan Pertalite Roda 4 dengan QR di SPBU Gampang kok, kalian tinggal datang aja ke SPBU terdekat Siapin kode QR kendaraan yang sudah terdaftar di website Nah, ini biasanya operatornya nanyain kode QR kendaraan kita Kalau udah ada langsung dikasihin aja ya Cus, langsung di-scan sama operator untuk verifikasi kalau kita berhak menerima subsidi Udah deh, kita tinggal melakukan pengisian BBM kayak biasanya Eits, tenang aja, kalian masih bisa melakukan pembayaran menggunakan uang tunai kok Jadi, yuk buruan daftarin kendaraan kalian di website subsidi tepat.maipertamina.id Ini di acara pemakaian MyPertamina bagi kendaraan roda 4 yang ingin mengisi BBM jenis Pertalite dan Solar Yang bisa daftar kode QR cuma kendaraan yang CC-nya di bawah 2000 cm3 Yang 2000 cm3 ke atas tidak bisa daftar dan bakal ditolak pendaftarannya Jadi tidak layak pakai Pertalite, harus Pertamax Terima kasih